Video amatir merekam kebakaran yang melanda lantai 2 sebuah rumah makan di Jalan Kebagusan Raya dekat pintu timur ragunan Jakarta Selatan Jumat Sia. Kobaran api membakar habis bangunan lantai 2 rumah makan yang terbuat semi-permanen. Proses pemadaman sempat berjalan dramatis saat sebuah mobil tangki pernamanan yang melintas ikut membantu warga memadamkan api sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Menurut pemilik warung saat kejadian warung sudah buka namun belum ada pelanggan dan yang terbakar di lantai 2 adalah tempat tinggal karyawan. Kejadiannya di atas, di atas itu ada api, kalau di bawah aman ya, nggak ada aktivitas apa-apaan, kompor nggak ada nyala, karyawan juga lagi mati, tapi lagi bebenah sini, emang lagi nggak ada tamu juga, lagi sepi. 5 unit mobil damkar serta 25 personel akhirnya berhasil memadamkan api 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmisa Jangbati, AINews melaporkan. Selamat sore kita berjumpa di AINewsroom, ruang memperalami informasi yang aktual dan komprehensif bersama dengan saya, Reinhardt Sirait. Kebakaran hebat terjadi di Nunukan, Kalimantan Utara, 6 rumah rata dengan tanah. Beginilah situasi saat kebakaran yang terjadi di kawasan pesisir jembatan pancang Jalan Haji Bedurahim Sebatik Utara, Nunukan, Kalimantan Utara, sore kemarin. Kepulan asap yang tebal menutupi sebuah rumah membuat warga panik. Apalagi saat api yang kemudian muncul, merambat kebangunan lain dan membakar 6 rumah lainnya. Petugas pemadam kebakaran datang membawa satu truk tangki air. Langsung berupaya memadamkan api yang terus merambat kebangunan-bangunan yang berbahan kayu tersebut. Setelah berjibaku dengan api, petugas akhirnya berhasil memadamkan api dalam waktu 1,5 jam. Tidak ada korban jiwa dari kebakaran ini, namun 6 rumah rata dengan tanah menyisakan puing-puing kayu yang hangus terbakar. Sebanyak 12 korban kecelakaan kapal cepat Evelyn Kalista, satu ditemukan meninggal dunia dan satu orang hilang. Kapal cepat itu terbalik karena menabrak batang pohon yang mengapung di perairan Pulau Burung. Indra Giri Hilir menuju ke Tanjung Pinang, Riau. Polresta Tanjung Pinang dan Polda Kepulauan Riau membuka posko informasi terkait kapal speedboat Evelyn Kalista 01 tujuan Tanjung Pinang yang terbalik di perairan Pulau Burung, Indra Giri Hilir, Provinsi Riau. Posko tersebut berada di pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Posko dibuka 24 jam untuk menerima laporan dan pengaduan dari pihak keluarga korban. Selain membuka posko, pihak kepolisian juga membuat grup WhatsApp, khusus untuk keluarga korban, untuk mendapatkan informasi terkini terkait kecelakaan kapal terbalik. Yang ini kita buat posko, posko informasi untuk korban. Jadi di situ ada keluarganya semua, keluarganya dari korban. Selain di grup PA, keluarga korban juga bisa mendatangi? Semuanya. Ya boleh, boleh datang langsung di sini untuk mencari informasi. Sebelumnya, tim Sargabungan telah berhasil mengevakuasi seluruh korban meninggal dunia. 12 jasad korban kapal Evelyn Kalista 01 yang tenggelam. Korban meninggal terdiri dari 6 dewasa, 2 anak, dan 1 balita. Lewat manifesto, terdapat 67 orang penumpang dan awak kapal. Dari jumlah tersebut, 58 penumpang berhasil selamat dan sudah dievakuasi. Dari Tanjung Pinang, Kumalana Sution, Ainews melaporkan. Sehari pasca penyerangan oleh orang tidak dikenal, Markas Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan dalam suasana kondusif. Kini kasus penyerangan tersebut diserahkan ke Polda Sulawesi Selatan dan dalam proses penyelidikan. Seperti inilah suasana terkini Markas Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan setelah diserang orang tidak dikenal pada Kamis Dinihari. Situasi di Markas Polres Jeneponto berjalan aman dan kondusif. Beberapa petugas terlihat sedang berjaga. Dalam insiden penyerangan, satu orang anggota polisi terluka akibat tembakan di bagian perut. Sejumlah fasilitas juga dirusak seperti ruang Propa Polres Jeneponto dan Masjid Asyurti yang talupun dari serangan, kini sudah mulai dibersihkan. Kasus penyerangan oleh sekelompok orang tidak dikenal kini telah diserahkan ke Polda Sulawesi Selatan dan dalam proses penyelidikan. Sebelumnya, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Setiobudi kunjungi Markas Polres Jeneponto pasca insiden penyerangan yang terjadi pada Kamis Dinihari. Pemeriksaan sejumlah fasilitas yang dirusak telah dilakukan. Kini kasus penyerangan Polres Jeneponto ditangani oleh tim Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaimanai, Ainus melaporkan. Koalisi Indonesia Bersatu memastikan kondisi politik di internalnya masih solid dan guyup setelah P3 menyatakan mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 mendatang. Hal itu disampaikan dalam pertemuan Ketua Umum Partai Golkar, PAN dan P3 di kediaman Erlangga Hartarto. Pertemuan ketiga Ketua Umum Partai ini membahas dinamika politik yang terus berkembang, terutama setelah pencapresan Ganjar Pranowo oleh PD Perjuangan serta P3. Pencapresan Ganjar oleh P3 menjadi sorotan karena selama ini P3 telah berkoalisi dengan Golkar dan PAN dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Dalam pertemuan tersebut, KIB menegaskan tidak akan mencampuri urusan P3 dalam mengusung Capres, Golkar dan PAN juga menghormati putusan P3 yang telah mengusung Ganjar sebagai Capres pada Pilpres 2024. Sudah, kita hanya semua koalisi KIB pada malam hari ini terlihat kita solid, guyup, dan rukun. Dan seperti mekanisme yang dipahami bahwa KIB tidak akan mencampuri urusan internal partai masing-masing. Karena tujuan KIB tentu akan membangun Indonesia yang lebih kuat, yang mandiri, dan juga membangun persatuan di antara kita. Dan ini adalah kesempatan untuk melakukan pembangunan yang... Pertemuan silatuh rahim ini, saudara-saudara, sebagaimana biasa kita lakukan rutin ya. Kita hormati putusan P3, internal P3, memutuskan mendukung Pak Ganjar dengan segala persyaratannya. Ya tentu nanti pada saatnya juga ada partai yang menurut nasional juga akan memutuskan sesuatu. Ada mekanismenya juga, begitu juga partai Golkar. Masing-masing partai itu mungkin bisa sama, bisa tidak, baru kita akan berembu. Apakah bisa ada kesempatan atau tidak, pada akhirnya nanti. Kebaik KIB, solid, harmoni, kuat. Partai politik tentu memiliki mekanisme sendiri-sendiri. Jadi Alhamdulillah kami sama, karena kami di pemerintahan juga masih sama. Di parlemen kami juga ya tetap bekerjasama. Jadi kalau ada orang mengatakan ini KIB bubar, enggak, enggak bubar. Manakala nanti pilihannya sama, oh itu menjadi koalisi plus, koalisi plus yang dulu pernah disampaikan oleh Pak Kedua Umum Golkar. Partai Gerindra dan PKB menggelar pertemuan di rumah Menteri Pertahanan Prabowo, Subianto. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Tetap bersama kami di IDS. Terima kasih telah menonton!